RUZWAN VLOG Tonton aja sampai habis Oke kita langsung aja praktekin gimana caranya export video yang gak ada backgroundnya Langsung aja guys Ceki Broad Nah disini gue praktekin pake transisi yang udah gue punya nah tapi backgroundnya ini masih ada warna putihnya nih kalau kita render ataupun kita export pasti nanti warna putihnya ikut gimana caranya supaya transisi ini putihnya hilang jadi pas kita masukkan ke dalam video transisi ini muncul videonya di belakang transisi nah oke caranya temen temen hilangin dulu backgroundnya klik toggle transparansi nah kalau udah temen temen hilangin backgroundnya temen temen langsung aja export ya export seperti biasa jangan menggunakan media encorder tapi kita pake add to render kue w nah langsung output modulnya klik lossless dan format api nya diubah menjadi quicktime terus RGB nya ganti menjadi RGB plus alpha lalu sudah lalu sudah semuanya diubah temen temen gak perlu ubah apapun lagi jadi tinggal langsung aja oke kalau udah temen temen tentuin dimana lokasi yang bakal jadi tempat penyimpanan temen temen transisi klik save lalu klik render lalu udah selesai kita coba play untuk transisi nah ini transisi yang udah kita buat tadi nah kenapa sih backgroundnya masih warna putih nah kalau misalkan kita masukin ke dalam video ataupun premiere atau atau after effect nantinya warna putih ini hilang otomatis hilang oke kita contohin aja langsung nah kita langsung aja coba bener gak sih transisinya transisinya transparan kita tes masukkan ke dalam after effect terus kita masukin videonya kita langsung aja apply kita coba nah bener kan ini transisinya sudah transparan atau sudah bagian-bagian tertentunya sudah bolong oke guys itu aja yang bisa gua kasih tau ke kalian mudah-mudahan videonya bermanfaat jangan lupa bantu support channel gua thank you sekali lagi jangan lupa like komen dan subscribe tetapi juga share video ini ke teman-teman kalian thank you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cross one cross one h cross one